Brigadir Jenderal Polisi Esep Guntur Rahayu mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi. Pengunduran diri ini tak lama selesai pimpinan KPK meminta maaf pada TNI atas penetapan tersangka di lingkup Basarnas yang melibatkan TNI. Dalam pesan tersebut, Brigjen Guntur menegaskan bahwa dirinya memilih mundur buntut polemik OTT di Basarnas dan hasil pertemuan dengan jajaran POM TNS serta PJU di Mabes TNI, Brigjen Guntur juga menyoroti kesimpulan dari pertemuan yang menyebut penetapan tersangka adalah kehilafan dan penyidik KPK. Karena itulah, Brigjen Guntur mengaku dirinya tak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan. Untuk itu, dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatannya di KPK. Menutup pesan tersebut, ungkapan kekecewaan dilontarkan Brigjen Guntur, yang mana ia menyebut bahwa tindakan penyidik dan rekannya yang melakukan OTT hanya semata untuk melakukan penegakan hukum guna memberantas korupsi.